Hai video lovers, kembali lagi bersama saya Fenty di Youtube channel kesayangan para pemana Indonesia, Finet Archery Video kali ini penting banget untuk kalian yang ingin fokus berprestasi di dalam olahraga panahan Karena apa? Karena kita akan membahas tentang jenis-jenis pertandingan yang ada di Indonesia Karena apa? Karena kita akan membahas jenis-jenis pertandingan panahan yang ada di Indonesia Sebelum masuk ke materinya, jangan lupa rutinitas dulu, ketik Eh ketik Sebelum masuk ke materinya, jangan lupa ya rutinitas dulu Pencet tombol subscribe dan pencet juga tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video-video dari Finet Archery Di Indonesia sendiri, semakin hari olahraga panahan itu semakin berkembang ya Finet Lover Dibuktikan dengan banyaknya pemibitan-pemibitan atlet dari pelajar, dari klub-klub Yang akan diseleksi melalui beberapa pertandingan Dan pertandingannya itu adalah Yang pertama, pertandingan skala daerah yaitu POPDA atau Kepanjangan dari Pekan Olahraga Pelajar Daerah Yang merupakan event untuk para pelajar-pelajar tingkat daerah Untuk mendapatkan pembinaan dari daerah atau provinsi Yang diadakan setiap 2 tahun sekali pada tahun genap Setelah mengevaluasi dari hasil pencapaian di pertandingan POPDA Atlet-atlet pelajar yang terpilih yang menjadi juara di pertandingan POPDA sebelumnya Itu akan disiapkan menuju pertandingan yang kelasnya lebih tinggi Yaitu pertandingan POPWIL dan POPNAS Atau Kepanjangan dari Pekan Olahraga Wilayah dan Pekan Olahraga Nasional Atlet-atlet yang berhasil meraih podium dan melewati POPNAS Itu akan maju mewakili provinsinya masing-masing untuk menuju ke pertandingan Kancah yang lebih tinggi dan yang paling terkenal di Indonesia Yaitu Pekan Olahraga Nasional Tapi dengan satu titel yang berbeda ya Yang tadinya masih dengan titel Atlet Pelajar Nah kalau udah masuk ke kancah PON Itu masuknya udah jadi Atlet Nasional Wah wah ya bahkan Oke Oh iya Finet Lovers Untuk kalian yang masih belum tahu nih ya Untuk Pekan Olahraga Nasional atau PON Itu diadakan setiap 4 tahun sekali Dan diikuti oleh seluruh provinsi di Indonesia Untuk teman-teman kita yang disabilitas Kalian juga jangan berkecil hati Karena Indonesia juga Untuk kalian yang masih belum tahu ya Mempunyai komite yang bernama Nasional Paralimpik Komite Indonesia Atau disingkat dengan NPCI NPCI sebagai wadah yang bertanggung jawab Untuk menghipun, meminah, melatih, dan membentuk olahraga Dan membentuk atlet olahraga yang berkualitas dan bertaraf internasional Serta mengkoordinasi kegiatan-kegiatan Baik itu skala nasional maupun skala internasionalnya Jadi kalian teman-teman kita disabilitas Semangat ya Untuk pertandingan panahan disabilitas sendiri Itu diantaranya ada pertandingan peparda Atau kepanjangan dari pekan paralimpik daerah Jadi itu kelasnya pertandingan-pertandingan Disabilitas yang di daerah Lalu untuk skala nasionalnya Itu ada yang namanya peparnas Atau pekan paralimpik nasional Dan for your information ya Venerate Lovers Untuk saat ini Tepatnya di bulan ini ya November 2022 Itu sedang diadakan pertandingan peparda 2022 Dimana Tua rumahnya sendiri itu adalah Kabupaten Bekasi Dan untuk kontingen daerah Kabupaten Bekasi sendiri Itu Head coachnya adalah head coach kebanggaan kita Yaitu coach Andri Dan kalian juga yang masih belum tahu profil dari coach Andri sendiri ini Memang dari sebelum Kabupaten Bekasi Beliau juga udah sering membantu teman-teman NPCI lainnya ya Teman-teman disabilitas lainnya Jadi coach Andri ini membina Dan terbuka bagi semua kalangan Dan untuk kalian yang masih belum tahu Divinet juga selain menjual lengkap peralatan panahan Kita juga membuka untuk private coaching ya Baik itu dengan head coach kita coach Andri Maupun dengan asisten coach kita Dan untuk kalian yang mau Reservasi atau mau booking jadwal Bisa kalian chatting atau konsultasi juga ke admin-admin online Tah yang ada di bawah ini Atau bisa kalian juga berkunjung langsung dan ngobrol-ngobrol langsung Sama A, A, T, 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 Mas, Mas, Abang, Abang, Kakak-kakak kita Yang standby disana untuk kalian Yang ada di toko cabang Bandung Cabang BSD Dan cabang Solo Dan bagi kalian yang suka dengan video kali ini Jangan lupa di like dong videonya Terus di komentar juga Siapa tahu kalian ada masukan-masukan untuk video kita yang lainnya Dan di-share juga ke teman-teman kalian Agar teman-teman kalian juga makin pintar tentang panahan Dan jangan lupa juga Tonton video kita yang lainnya yang ada disini Terima kasih telah menonton